Ini kan kalau data BI ya, per Februari 2022 volume transaksi kuris mencapai 54,6 juta transaksi ini. Pertumbuhannya tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya, periode yang sama. Nah ini dengan adanya ini potensinya bakal menurun atau bagaimana nih mas peningkatan ekosistem pembayaran digital kita nih? Karena sangat-sangat. Mungkin mas... Gak bagus di pertumbuhannya ya, udah naik tiga kali lipat. Nah ini untuk dari 2023 ini ke depan seperti apa nih? Dengan adanya kebijakan ini. Ya mungkin akan ada kenaikan, tetapi kenaikannya tidak akan setinggi terutama era pandemi kemarin. Di mana orang pertama kali waktu itu euforia dan mencoba pembayaran tanpa sentuhan ya. Dan itu dengan adanya beban 0,3 persen, memang dikhawatirkan ada resiko agak sedikit tumbuh, tapi tumbuhnya jauh lebih lambat. Nah ini kan artinya kita masih melihat bahwa banyak masyarakat yang masih gemar menggunakan uang tunai nanti ke depannya. Kalau tidak diberikan insentif berupa 0 persen MDR di QRIS.